Saudara Kloter 1 Jemaah Haji asal Temanggung, Jawa Tengah telah tiba di tanah air usaha melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari keseluruhan Jemaah Haji asal Temanggung, terdapat satu angkutan Jemaah Haji yang tertunda ke pulangannya karena sakit. 8 bus yang membawa Jemaah Haji tiba di kompleks pendopo pengayoman Temanggung. Dari total 608 haji Kloter 1 dan 2 asal Temanggung, masih terdapat satu haji yang terpaksa tertunda ke pulangannya ke tanah air karena sakit. Jemaah tersebut kini masih dalam perawatan medis di rumah sakit dan baru akan dipulangkan usai dinyatakan sembuh. Untuk keseluruhan Kabupaten Temanggung, Kloter 1 dan Kloter 2, 608 masih tertinggal 1 di Makkah. Karena apa Pak itu? Sakit. Jadi dia tidak bisa pulang karena sakit, untuk menunggu sampai sembuh baru bisa keluar dari rumah sakit. Sebanyak 450 orang Jemaah Haji Kloter 1, Embarkasi, Makassar, tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada minggu sore kemarin. Ratusan orang Jemaah Haji ini tiba di tanah air menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Usai bertolak dari Madinah Arab Saudi, mereka juga terlihat mengenakan pakaian khas Sukubugis dan Makassar. Dengan warna mencolok disertai pernak-pernik, ada juga yang mengenakan pakaian khas Arab Saudi. Dari 450 orang Jemaah Haji Kloter pertama yang tiba di Makassar ini, sebanyak 13 orang di antaranya terpaksa dievakuasi menggunakan ambulans saat tiba di Bandara menuju Klinik Kesehatan Asram Haji. Terima kasih telah menonton!